karena ada sapi yang lagi nyebrang jadi potensi AdSense sebenarnya nggak cuma di situ Jawa Lawi doang nih kemudian kita bermalam satu malam aja di Jambi tadinya kita mau bikin beberapa konten disini karena ada yang menarik tapi ya karena kita terburu-buru tadi akhirnya kita lanjut lagi ke Palembang oke sekarang kita lagi otw ke Palembang dan dari Palembang itu katanya udah pake tol jadi aman nah sampai Palembang kita akan ganti-gantian terus pokoknya sebisa mungkin lah cepet-cepet sampai ke Jakarta ini kita baru keluar dari Jambi dan disini banyak banget BH di jalan ya plat nomernya katanya diambil dari kata sungai Batanghari sungai Batanghari itu adalah sungai terbesar yang ada di Jambi dan katanya sumber air minum di kota ini itu diambil dari sungai Batanghari oke yuk kita jalan nah waktu kita isi bensin nih ya Mbak-Mbaknya tuh bilang katanya abis ini tuh jalannya luar biasa jeleknya ke Palembang ini jalanannya bagus nggak? dan pas kita jalan itu bener-bener luar biasa jalannya lu jalannya tuh lagi mulus tiba-tiba ada lubang gila ada off-road ya off-road beneran jauh banget itu panjang banget jalannya rusak ini kita udah sekitar waduh jadi ini karena jalannya rusak sekali kita dipaksa untuk ngambil jalan sebelah kiri yang sangat jelek luar biasa ini udah mulai jelek jalanannya tapi nanti katanya akan lebih jelek lagi nah terima bagus lagi nanti disana katanya jelek lagi waduh perbaikan everywhere rusak-rusak-rusak tapi lucunya ya di Google Maps itu semua jalannya biru loh harusnya pas jalan jelek ini kuning karena nggak mungkin kita ngebut dan ada beberapa jalan saking jeleknya yang kita tuh harus sampai gantian sama mobil sebelah apalagi kalau ada truk lewat tuh itu semuanya pada zigzag kanan-kiri tuh luar biasa dan disini juga sinyalnya juga kurang bagus ya cuma satu atau dua nah ini kayaknya gue ngambil jalan sebelahnya nih nah sengaja biar bagus kayaknya gue mesti naikin kursi deh biar gampang ngeliat depan jadi bisa ketahuan mana jalan yang jelek wah itu tuh itu truk lewat tuh kayaknya kita mesti mepet kiri dah jalan cuma 10 km per jam ya ini kenapa ada bentor berhenti lagi oh lagi naik penumpang itu motor tuh berani-berani ngebut apa nggak takut jatuh tiba-tiba kena lubang ya terus tadi ada truk yang bawa mobil-mobil gitu ya kayak yang ada di mana-mana gitu oke mana sih? dibuka tapi kalau motor dibuka ya itu MX baru tuh jadi kalau mobil yang dibawa pakai truk begitu mau dikirim ke dealer itu biasanya ditutupin biar nggak gampang kotor karena ini emang debunya luar biasa sih ya elah ngambil jalurnya kesini banget pak gue tenang yang lubang dong tapi yang gue senang Xpander ini dia suspensinya tuh nggak kerasa kayak mobil 200 jutaan ya rasanya kayak mobil 300-400 juta suspensinya enak banget nah ini udah agak mendingan lagi kita susul bentor ini dulu nggak ngacau bawahnya hub waduh 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 ada bus tiba-tiba kalau bus dihajar aja ya banyak gede pakai R suspension nah kan kita nggak dikasih jalan sama truk truk masih sempat-sempatnya nyusul gitu udah tau jalan jelek hey 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 truk segera gitu ngambil jadwal orang heran untungnya si Xpander Cross ini suspensinya nyaman dan ground clearance-nya tinggi jadi sepanjang perjalanan kita nggak mentok sama sekali di perjalanan kali ini ya gila ini lubangnya luar biasa untung ground clearance-nya tinggi ya 225mm ya buset deh ini luar biasa loh ground clearance tinggi buat apa? buat lewat jalan Jambi Palembang tuh liat tuh buset deh itu airnya mentok tuh pas itu waduh kok bisa begini bagaimana nih proses perbuatan lubang sebesar ini ya oke biasa ger kita minum kopi dulu kopi kok 78 ini pasti depan lagi ganti-gantian nih karena kita nungguin luar biasa loh ini luar biasa lubang duas waduh tidak ada jalan lain ya sudah kita lewati saja nikmat banget nih kopi terus depan jalan KA ini juga itu hujannya deras banget deras deras derasnya oke tiba-tiba hujan deras dan ya hujan tuh makin ngeri loh tiba-tiba ada genangan terlalu genangannya tuh lubang dalem gitu dan kadang-kadang kena lubang gak sengaja makanya ini kursi gue tinggiin biar gue lebih kesana ngadepnya biar gue keliatan jelas ada lubang apa enggak ya gue bersyukur untungnya ini mobil sendiri kalau mobil orang aduh gak enak ya rasanya kalau kita ngajar lubang pakai mobil orang ada feeling guiltinya gitu kalau mobil sendiri yaudahlah untuk mobil sendiri gitu karena nanti walaupun orang yang gak tahu mobilnya kita pakai buat ngajar lubang tapi semua yang kita lakukan itu akan ada pertanggung jawabannya ya makanya buat traveling-traveling ini gue lebih seneng bawa mobil sendiri dibanding pinjem-pinjem punya orang terutama ketika medannya kita gak tahu seperti apa kalau medannya bagus ya gak apa-apa sih jadi ketika lewat medan seperti ini gue lebih merasa secure ketika naik mobil sendiri dibanding pakai mobil orang sih kalau kalau bang kan kita tahu resikonya seperti apa ini gue yakin pas nyampe di palebang ini mobilnya akan kotor luar biasa waduh 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 ini kalau ketumbang kotor-kotoran ini pasti menang nih mobil tapi gak juga ada yang banyak juga tadi mobil yang lebih kotor dari mobil ini sepanjang jalan itu plat-plat BM BK yang lewat sini tuh kotornya luar biasa mobil ini karena sudah di coating di autonet karena jadi debu itu lebih susah untuk menempel tapi tetap bisa kotor juga waduh apa ini kalau tiba-tiba dia berhenti nah kalau dia berhenti gini walaupun kita bisa nyusul kenceng tetap pelan-pelan karena kita gak tau tiba-tiba ada orang nyebrang atau ada sesuatu oke baru gas lagi intinya sih harus jaga kecepatan jangan terlalu nafsu kita gak tau ada apa rintangan di depan jadi sebaiknya jaga kecepatan lebih baik tau kapan kita harus pelan dibanding kita maksain kenceng-kenceng terus tau mau ngejar apaan sih sama-sama juga kok campenya nah sepanjang perjalan Sumatra itu juga waduh kan tiba-tiba lobang kan sepanjang jalan di sini juga banyak sekali motor yang dimodifikasi biar bisa bawa barang kanan kiri jadi besar seperti itu jadi temen-temen juga harus hati-hati karena mereka itu sangat antan sekali ya kurang seimbang gitu kan jadi daripada ada hal buruk menimpa mereka dan kita juga lebih baik kita mengalah aja ngoyo-ngoyo tapi seru sih perjalan kayak gini sih kita Sumatra itu banyak lewati jalan jelek tapi gak ada yang sejelek ini ini yang paling jelek sih parah wits ada apa tuh item-item tuh tiba-tiba ada lobang segede gitu oh ada lagi hampir gagal kanan oke jadi harus piter-piter pilih jalan oh di kamera keliatan gak sih ada lobang-lobang gitu tapi kalau di sini keliatan banget ya hujannya semakin deras dan jalangan juga tidak semakin baik bahkan tadi ada konstruksi dimana ada alat berat lewat dia apa namanya ada kayak aspal digeser sama dia ya itu anak kecil ada genangan malah pada berenang disitu luar biasa loh bisa gitu ya mungkin di sini harus bikin wahana waterboom kali ya ini menurut peta A itu sekitar 2 jam 5 menit lagi kita nyampe di Palembang tapi sampai Palembang kita akan skip aja langsung balik ke Jakarta sekarang sekarang gue nyetir nanti malem mungkin Andi nyetir terus pas yang ngantuk gabian lagi jadi pas gue nyetir Andi tidur pas Andi nyetir gue tidur itulah kenapa enaknya pakai kasur di belakang ini dimana sih Masjid Jami Jumhuriyah Pangkalan Balai Pangkalan Balai oke di sini sih keliatannya kota banget ya oh berubah jadi 2 jam nggak mau menit mungkin karena kita berhenti nih oh ada kerak mogok kenapa sih terjun depannya dihitamin semua ini nggak kelihatan kalau malam bukannya oke masih 2 jam lagi ke Palembang nanti kita makan pempek disana terus habis hujannya deres tiba-tiba macetnya luar biasa luar biasa banget jadi kalau menurut apa namanya peta ini ada merah panjang sekali jadi kita main 1 jam 55 menit nggak tau ada macet apaan kayaknya sih jalannya mesti ganti-gantian ya terus ada mobil yang ngambil kiri apakah kita harus ngikutin ambil kiri dasyat kali ini macetnya yang nggak tau ini ada macet apa ya tapi yang pasti ini jalannya lambat sekali kayaknya 10 km per jam aja nggak nyampe ini waduh pada mau nyusul juga percuma juga sih mau nyusul mau seberapa kencang anda gua pikir kayak ada ada kecelakaan ya atau ada apa ternyata apa tuh nggak macetnya gara-gara jalannya jelek jadinya ya ketika lewat jalan jelek itu kan banyak bus dan truk gitu ya jadi tuh ada beberapa bagian yang mesti ganti-gantian gitu kalau misalkan yang sana jalan sini mesti stop dan sebaliknya itu sih luar biasa sih gua harap segeralah dibetulin gitu kan biar lebih lancar karena yang nggak asyik aja kita macet panjang ternyata cuma gara-gara jalannya jelek ya kita lagi macet-macetan ada mobil-mobil yang lewat sebelah kanan wah ya Allah banyak bener padahal tulisannya awas daerah rawan laka loh ini malah kayak begitu luar biasa kepikiran ya lewat jalan begitu ya gua sih nggak loh luar biasa plus 62 ini naik-naikutan hahaha i'm walking down the street on clouds instead of the concrete i'm dancing through everything's about to come my way nothing can't ruin my date no matter what anyone does or say i smile at fools no i don't care cause i am on my way up and i won't stop i won't slow down standing on my feet i'm gonna rise up no i won't stop it is my time cause i know what it's like to be broke i know what it's like when nothing goes your way so i'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day yeah i am on my way up i won't slow down yeah i am on my way oke kita baru nyampe di Palembang setelah macet yang sangat panjang ya Allah tadi macetnya luar biasa dan aduh gimana ya macetnya tuh cuma gara-gara jalannya jelek di kilometer 14 Palembang katanya jadi kalo jalannya bagus seharusnya macet tuh gak ada luar biasa loh gua pikir ada perbaikan apa segala macam enggak ternyata cuma cuma jalannya jelek to udah dan pas sampai Palembang ini di atas kita langsung ada apa nih MRT ya MRT LRT MRT yang pernah kita naikin kalian kalo belum cek videonya bisa cek di deskripsi di bawah tentang video LRT ini pokoknya ini luar biasa deh nah abis ini kita mau makan dulu sebentar mau cari PMP sama mau bawa oleh-oleh buat balik abis itu udah gantian Andi yang nyetir buat tidur nanti kalo dia udah capek gantian lagi oke sekarang tujuan kita adalah PMP Candy yuk jalan kemudian sampai di Palembang kita istirahat sebentar jadi gua makan dulu dan beli oleh-oleh PMP Palembang sebelum kita pulang ke Jakarta dan abis itu kita tukeran nyetirnya tuh jadi karena Expander ini belakangnya udah dibikin seperti kasur dan tuh nyaman sekali waktu perjalanan ke Lampung sampai ke Bakahoni itu yang bawa Andi dan ketika Andi nyetir gua tidur ketika sampai Bakahoni di Bali nah Andi tidur gua nyetir cuz I am on my way uh-uh-uh I won't slow down yeah I am on my way uh-uh-uh I won't slow now I am on my way uh-uh-uh I won't slow down hmmmm udah deh sampai ke Jakarta oke sekarang jam 7.51 dan kita sudah sampai di Toljor tepatnya ini tadi ada perlintasan Baswe Layang ya ya mungkin sekitar petukangan gak kerasa ternyata langsung sampai sampai di Haci dan kita udah nyampe Jakarta di hari Jumat ee memang ada beberapa destinasi yang kita skip kayak misalnya kita mau ke Batam gak jadi terus di Medan cepet-cepet terus juga di Pekanbaru cepet-cepet gak sempet ke Dumai juga karena ya situasi lagi tidak kondusif karena Corona jadi kita balik aja dan gua sampai Jakarta kepikiran untuk melakukan self-isolation karena ee banyak ketemu orang meskipun kita udah berusaha sebaik mungkin ya cuci tangan segala macem ee kondisi fisik kita juga sehat gak ada sakit gak ada apa-apa seger masih dan buat temen-temen semoga kalian juga sehat-sehat aja di saat-saat seperti ini ini di Jakarta tol jor jam 7 pagi gak pernah gua se sepi ini ini sepi banget loh biasanya tuh macet kalo pagi ini trafficnya ada tapi gak macet luar biasa loh tapi ya artinya masih banyak untuk orang yang keluar ya itu aja mungkin perjalanan kita buat temen-temen yang ingin perjalanan jauh jangan lupa berdoa siapkan mobil kalian siapkan fisik kalian jangan moyo kalo waktunya istirahat-istirahat capek tidur dulu jangan moyo karena kalo moyo terus kita jangan capek lelah konsentrasi kurang itulah sumber selakaan disitu tuh ya mungkin videonya cuma sampai segitu doang padahal sih kalo misalkan kita ngikutin jadwal awal antara 10-14 hari kita perjalanan lewat jalur timur itu pasti bakal seru banget tapi ya kita gak tau ya manusia hanya bisa berencana yang menguntungkan kan ujung-ujungnya bukan kita dan rencana kita setelah touring Sumatra ini selesai tadinya kita mau ke Kalimantan cuman ya karena ada pandemi seperti ini sepertinya ya ditunda dulu ya semoga pandemi ini cepet kelar biar kita bisa ke Kalimantan touring lagi buat next vlognya ya karena jujur aja touring itu mesti dinikmati masih santai kalo kita terburu-buru itu kenikmatannya itu jauh banget pas kita kemarin berangkat lewat jalur barat santai 10 hari ya itu bener-bener kita menikmati menikmati jalan menikmati kotanya kalo yang ini perjalanan pulang ini kenikmatannya tuh jauh berkurang karena kita terlalu terburu-buru ya semoga pandemi ini cepet selesai kita bisa bikin konten touring lagi Sardhanif jangan lupa untuk like dan subscribe dan buat temen-temen yang punya pengalaman touring lewat jalur timur Sumatra itu bisa komen di bawah seperti apa rasanya Sardhanif terima kasih telah menonton bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati